Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, BPKPD, Kabupaten Belitung Timur menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah, BMD, Kabupaten Beltim di Auditorium Zahari MZ, Manggar, Kamis, 7 Desember 2023. Rapat koordinasi ini untuk meningkatkan pemahaman pengguna barang, kuasa pengguna barang, pejabat penatausahaan pengguna barang, pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu. Tujuannya agar tercapai pengelolaan BMD secara optimal serta mendapatkan data yang akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretaris BPKPD Kabupaten Beltim, Ira Elvira Kirana, mengatakan dalam rakor tersebut dilakukan pembahasan dan pendalaman terkait pengamanan BMD, Pemanfaatan BMD terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan BMD. Ira menyebutkan, dari rakor tersebut diharapkan pengelola BMD dan pengguna barang, kuasa pengguna barang, pejabat penatausahaan pengguna barang, pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu dan pembantu pengurus barang pengguna dapat meningkatkan pemahaman terhadap pengelolaan BMD sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Pemanfaatan BMD, lanjut dia, dapat dilaksanakan oleh pengelola barang dengan persetujuan bupati untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang. Ada pun pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang dan selain tanah dan atau bangunan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!